Ya, pemirsa pemerintah Provinsi Jambi membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Prataba atau pejabat S02. Ada pun lelan jabatan tersebut dibuka untuk empat posisi kepala biru yang saat ini kosong. Sebanyak empat jabatan kepala biru di lingkup pemerintah Provinsi Jambi akan dilelang. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Pendaftaran peserta seleksi terbuka telah dipulai sejak 12 hingga 23 Agustus berdata. Peserta para pendaftar akan mengikuti tes atau asespen pada 30 hingga 31 Agustus. Kemudian hasil akhir akan diumumkan pada 17 September berdata. Ada pun jabatan yang dilelang diantaranya jabatan kepala biru hubung, kepala biru organisasi, kepala biru hukum, dan kepala biru ekonomi. Gubernur Jambi al-Hari saat dikonfirmasi mengatakan lelang jabatan ini dilakukan untuk melihat kemampuan dari pendaftar. Apakah layak untuk menjabat lebih tinggi? Ia pun menegaskan tidak ada kriteria khusus yang ia tetapkan. Hanya saja harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh padidia seleksi. Jadi saya kan sudah menyerahkan dengan tim pansel kan. Nah prinsipnya adalah saya ingin melihat bagaimana kecakapan saat tes mereka ini. Ya kan, nanti dari hasil tes itu nanti akan terlihat bagaimana kecakapan dan kesiapannya. Ya kalau diberi amanah yang lebih tinggi, jadi seorang eselon dua. Nah maka kita yakinkan pada pansel, silakan mereka bekerja, silakan mereka melihat seperti apa, sebetulnya mungkin kemampuan dari jabatnya ikut dalam. Aku pada kriteria sendiri gitu? Kan sudah ada di pansel. Dia akan kinerja dia selama menjabat apa, di bidang apa, kan? Nah kan nampak semua nanti. Dan yang penting dia akan tes nanti, tes asesmen. Ada pun sejumlah syarat menjadi pejabat eselon dua, diantaranya harus memiliki pangkat kologan ruang sekurang-kurangnya pembida atau 4 kering E. Pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional jenjang ahli madia. Serta telah mengikuti dan lulus pendidikan maupun pelatihan kepemimpinan dalam negeri, jenjang kepemimpinan tingkat tiga. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.